Kembali, belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 5, bab 2, KPK dan FPB, kita akan belajar KPK anak-anak ada di alaman 42. Baik, ibu langsung membahas. Soal nomor 1 anak-anak, tentukan KPK dari kelompok bilangan berikut. Perlu ibu memberi penjelasan kembali bahwa KPK ini singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil, artinya suatu bilangan yang merupakan kelipatan terkecil yang bersekutu atau yang sama dari dua bilangan atau lebih. Ibu mulai dari soal A, di sini KPK dari 5 dan 7, berarti kita menentukan bilangan kelipatan 5 terlebih dahulu anak-anak ibu. Singkat kelima, ini maksudnya bilangan kelipatan 5, selanjutnya bilangan kelipatan 7. Bilangan kelipatan 5 itu 5, 5 kali 1, 5. Selanjutnya tambah 5, 10. Tambah 5, 15. Tambah 5, 20. Tambah 5, 25. Tambah 5 lagi, 30. Ini, selanjutnya kelipatan 7 didekatkan anak-anak, siapa tahu sudah ada yang sama. Ini, 7. Tambah 7, 14. Ini bilangan kelipatan 7. Tambah 7 lagi, 21. Tambah 7, 28. Tambah 7 lagi, 35. Ini yang atas sekarang. 30 tambah 5, 35. Tambah 5 lagi, 40. Ini dan seterusnya. Selanjutnya, kalau 7 ini, kelipatan 7, 35 tambah 7 lagi, 42. Dan seterusnya. Kalau kita cermati, sudah ada bilangan yang sama, yaitu 35. Ini bilangan kelipatan 5 dan 7 yang sama, yang paling kecil. Ini disebut dengan KPK. Jadi, sudah ketemu KPK dari 5 dan 7. Ini sama dengan 35. Lanjut sekarang ke soal B. Ini, 6 dan 8. KPK dari 6 dan 8. Kelipatan 6 dulu. Selanjutnya, kelipatan 8. Kelipatan 6, 6. Tambah 6 lagi, 12. Tambah 6 lagi, 18. Tambah 6 lagi, 24. Tambah 6 lagi, 30. Ini, selanjutnya, 8. 8 kali 1, 8. Tambah 8 lagi, 16. Tambah 8 lagi, 24. Tambah 8 lagi, 32. Dan seterusnya. Di sini, sudah ada yang sama, yaitu 24. Di sini, yang sama, 24. Jadi, KPK. KPK dari 6 dan 8, sama dengan 24. Lanjut ke soal C. Sekarang, KPK dari 3, 4, dan 5. Ini, ibu menggunakan cara yang seperti ini dulu. Nanti, untuk pembahasan selanjutnya, ibu akan memberi cara yang lebih mudah. Ini, KPK dari 3, 4, dan 5. Sekarang, kelipatan 3. Selanjutnya, kelipatan 4. Selanjutnya lagi, kelipatan 5. Ini, 3, 6, 9. Selanjutnya, 12. 15, 15, 18, ini 21, 24, 27, 30. Ini, sekarang 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Ini, sekarang 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Masih belum ada yang sama, anak-anak. Kita lanjutkan. 33, 36, 39, 42, 45. Selanjutnya, 48, 51, selanjutnya, 54, 57, 60, dan seterusnya. Ini, sekarang, kelipatan 4-nya. 40, 44, ini, 48, 52, 56, 60. Ini, ada yang sama, dan seterusnya. Sekarang, kelipatan 5. 40, 45, 50, 55, ini, 60. Ternyata, sudah ada yang sama, yaitu 60, anak-anak. Ini, sudah ketemu 60. Jadi, bisa disimpulkan KPK. Dari, 3, 4, dan 5. Ini, sama dengan 60. Lanjut, ke soal nomor 2, anak-anak. Dinda dan Amelia, lesbiano di tempat yang sama. Dinda berlatih setiap 5 hari, dan Amelia berlatih setiap 2 hari. Jika, pada tanggal 14 Juli, mereka berlatih bersama-sama, kapan waktu paling dekat mereka akan bersama lagi? Kalau bertemu, bertemu, bertemu lagi, itu adalah kiri dari KPK, anak-anak, kelipatan persekutuan terkecil. Ini, Dinda dan Amelia. Ibu tulis di sini, D saja. Kita bahas. D-nya ini berarti, kelipatan 5. Berarti, 5. Nanti, 10. Selanjutnya, ini Amelia. A dulu. Sama dengan, 2. Karena, 2 hari sekali. 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Di sini juga, dan seterusnya. Karena, sudah ketemu, yang sama. Yaitu, 10. Ini, KPK dari 5 dan 2. Ini, 10. Ini, D, 5, 10. Ini saja bisa, anak-anak. Atau, diberi angka 5. D sama dengan, kelipatan 5. A sama dengan, kelipatan 2. Boleh. Kalau, cara cepat seperti ini. Jadi, sudah ketemu, 10 hari lagi. Kapan waktunya? Berarti, ibu mengajari dengan cara bersusun. Berarti, 14 Juli. Ditambah dengan, 10 hari. Ditambah dengan, 10. Ini, sama dengan, 4, 2 Juli. Jadi, langsung ketemu di sini. Jadi, waktu paling dekat. Waktu, paling dekat. Mereka, mereka akan, bersama lagi, adalah, tanggal 24 Juli. Baik, ibu sudah selesai, membahas materi ini. Terima kasih, anak-anak, sudah menonton. Semoga, ini bermanfaat, membantu, anak-anak belajar. Terima kasih. Terima kasih.